Halo sahabat, kembali lagi di Donnie Channel. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membedakan jenis kelamin pada burung lopet. Ini dia, lima ciri khusus membedakan jenis kelamin pada burung lopet. Satu, lihat pada bagian atas paruhnya. Jantan mempunyai paru bagian atas yang lancip. Jadi, pada saat teman-teman memperhatikan, hal utama, coba perhatikan pada bagian paruhnya. Sedangkan yang betina, biasanya mempunyai bagian atas paruh, yang agak tumpul. Dua, tangkringan pada burung saat bertengger. Si betina, pada saat bertengger, lebih membungkuh, dan kakinya sedikit melebar. Dan si jantan, akan lebih tegap, dan terlihat gagah, pada saat bertengger di tangkringan. Tiga, capit udang, atau pupit pada burung lopet. Si jantan, mempunyai capit udang yang rapat. Dan sedangkan si betina, mempunyai capit udang yang lebih lebar. Empat, lihat pada bagian ekornya. Betina, bagian ekornya terlihat tumpul, dan terlihat seperti huruf, U. Dan yang jantan, untuk bagian ekor lebih lancip, dan terlihat seperti huruf, V. Lima, lihat posisi ujung sayapnya, pada burung. Betina, ujung sayapnya akan melebar, dan tidak rapat. Si jantan, posisi ujung sayapnya lebih rapat, dan sedikit menyilang. Itulah lima ciri khusus, untuk membedakan, jenis kelamin jantan, atau betina, pada burung lopet. Semoga tayangan ini, bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa, bantu subscribe ya.